Masih Anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat bersama Dr. Budi Mulyanto dan Tias Widiastuti, persembahan Bio Moringa. Ya, balik lagi kita di Talkshow Indonesia Sehat Bio Moringa. Disiapkan langsung dari studio 4 Kota Semarang, barengan Tias Widiastuti dan juga narasumber paling kece badai-badai kece. Ada Dr. Budi. Belit. Mengeris gitu ya. Menghayati, menjuai, betul-betul. Oke, tapi memang sakit banget itu. Enggak nyaman, enggak enak. Jangankan kok sampai enggak bisa ke belakang, enggak bisa BAB ya. Enggak bisa buang gas aja itu udah rasanya. Mules-mules, perutnya melintir-melintir. Saya bayangkan perutnya melintir-melintir kayak apa ya? Melintir. Itu kebanyakan goyang kali ya? Jadi melintir-melintir gitu. Iya, iya, iya. Nggak bicara tentang semelit tadi itu ya. Kan kaitannya ternyata dengan konsumsi makanan ya kan. Harus banyak serat dan harus cukup cairan juga gitu kan. Nah, tadi menyambung dulu apa yang tadi saya sempat tanyakan gitu ya sebelum nanti kita ke yang lain. Kaitannya dengan konsumsi serat itu tadi kan. Yang bagus itu kan mestinya ya dari yang alami gitu kan ya dong. Makanan-makanan berserat. Makanan berserat yang alami. Buah-buahan juga gitu kan. Nah, cuman kan sekarang ya lagi-lagi kembali kepada dunia yang kita diami sekarang ini dengan segala macam modernisasinya gitu kan. Buah juga dibikin jus dalam kemasan. Olahan, olahan gitu. Terus ada lagi misalkan untuk membantu kebutuhan serat Anda dibikinlah seperti apalah entah konsumsi serbuk atau apa. Iya kan kayak gitu. Nah, yang kayak gitu gimana dok sebetulnya? Nah, kalau itu sebenarnya boleh-boleh aja sih mbak. Masalahnya gini mbak. Kalau kita mengkonsumsi hal-hal seperti itu yang seharusnya secara alami itu kan lebih baik ya. Kalau bahan olahan biar bagaimanapun pasti ada sedikit banyaknya bahan kimia untuk pengawetan. Kemudian citra rasanya itu kan pasti juga bahan olahan, bukan bahan alami. Mau buah ini, rasa ini, rasa ini kan banyak macamnya. Tinggal tergantung apakah itu kita konsumsi untuk kita sendiri itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya gini, ada yang disebut dengan intoleransi makanan. Kalau terjadi intoleransi makanan bukannya sembelit, kita malah tambah diari. Karena apa? Apa yang kita makan ternyata usus tidak bisa nerima. Makanan olahan yang diberikan itu belum tentu mbak Tia cocok, saya cocok. Belum tentu bisa mbak Tia cocok, saya nggak cocok. Malah bukan nyaman, malah tambah diari. Nah, kalau sudah diari dalam kondisi konstipasi atau sembelit, kemudian kita dibuat diari, sakit mulusnya itu lebih sakit dibandingkan kita beol terjadi sembelit. Oh gitu. Karena apa? Logikanya gini mbak. Di dalam itu berarti kan peses kotoran kita itu sudah menumpuk. Menumpuk kalau sembelit, kalau sudah terjadi sembelit, bisa dikatakan peses kita ya mohon maaf, mungkin keras. Begitu dikasih pencahar, usus yang slow, menurun gerakannya, otomatis kan dibuat-ibuat cepat. Untuk mengeluarkan, kalau sudah terjadi cepat, otomatis mulesnya itu kan lebih hebat lagi. Kemudian kita mau beol-beol karena kerasnya ini tadi belum tentu bisa langsung tercerna atau cair oleh jajat-jajat yang kita makan. Tapi kan didorong terus rasa sakitnya bisa lebih sakit, bisa berkeringat kita untuk mengeluarkan segelintir. Bisa berkeringat kita. Itu kalau bahan-bahan yang katakanlah proses ya. Tapi kalau bahan-bahan yang alami, kalau kita terjadi sembelit, banyaklah secara ini sayur yang berserat misalnya. Sayur yang berserat apa? Ya makanlah seperti daun singkong, kangkung, atau sawi, atau bayu. Makan saja sayur diutamakan. Banyak yang minum. Sore atau pagi kita makan, kemungkinan malam bisa e-e-e. Sore kita makan, paginya besok juga bisa e-e. Jadi secara alami dia itu menyerap cairan dari makanan, seratnya banyak. Usus bekerjanya juga semangat, oh seratnya ini alami. Sehingga pencairan peses yang tadi keras itu juga bisa sesuai dengan alurnya. Sehingga pada waktu kita besok pagi membuang hajat, itu sudah bisa lebih lunak. Tapi kalau buatannya itu tadi belum tentu cocok untuk konsumsi diantara orang-orang yang mengkonsumsi cocok. Kita juga belum tentu pas. Oh ya ya ya, gitu ya. Jadi sebetulnya ya, monggo silahkan boleh kalau memang itu cocok gitu ya. Cuman kan kadang kita tuh sukanya coba-coba gitu. Praktisnya, yang kita ambil tuh praktisnya mbak. Kita ingin cepat males mengolah, males nyari, yaudah. Karena kalau namanya sayur itu kalau nggak diolah kan nggak enak. Kita mau beli tidak sesuai dengan selera. Ya paling apa sih pecel yang paling umum ya. Gaduh-gaduh kali ya. Gaduh-gaduh, pecel ya. Itu yang paling umum. Oke, baik. Jadi gitu ya tadi ya. Karena ini selintas aja sih maksudnya kayak memang karena serat itu ternyata berkaitan banget dengan apa yang kita bahas hari ini gitu ya dok ya. Iya, ini sangat-sangat berkaitan. Sangat berkaitan, ya benar-benar. Oke, nah terus sekarang kita mau tanya dok, sebetulnya kalau sembelit itu sendiri kan kadang gini tiba-tiba itu rasanya kan tiba-tiba gitu dok. Kayak, loh aku tuh kayaknya kemarin nggak kenapa-kenapa kok sekarang tiba-tiba kayak susah gitu ke belakangnya gitu. Terus hari-hari mungkin biasanya yang bisa tiap pagi ini kok terus tiga hari baru bisa kayak gitu kan. Itu kan juga sebetulnya udah termasuk terganggu juga kan dok. Iya, bisa terganggu. Bisa kita katakan sembelit jika buang air besar atau beolnya kita itu kurang dari tiga kali dalam seminggu. Nah, oke. Seharusnya kan ya kalau dikatakan setiap hari itu katanya kok sadismen setiap hari harus nongkrong ya. Tapi ternyata ada yang model seperti itu mbak, setiap hari harus dia beol pagi hari terutama. Nah, kemudian kalau nggak dua hari sekali dia sudah punya jadwal termensetnya itu ya harus. Tapi dikerjakan kita beol ya tetap lancar. Tapi ada yang dalam seminggu hanya sekali, dua kali, tidak lebih dari tiga kali. Nah, itu merupakan tanda-tanda terjadinya sembelit atau konstipasi. Kalau itu dibiari terus, terakumulasi terus, otomatis kotoran yang di dalam kan numpuk-numpuk terdesak terus. Ya, nggak bisa keluar. Nanti akibatnya akan merasakan waktu kita mau buang air besar, sudah nongkrong satu jam, sudah berkeringat, kita sudah mules perutnya tapi tidak tuntas. Artinya dia tidak keluar sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Oh, nggak lega. Nggak lega. Kayak masih ada yang ketinggalan. Iya, nggak gelegen. Nggak rela kayak gitu. Nggak rela. Tidakannya mau dikeluarkan pegangan dia. Nggak mau. Cuma mau didalem aja gitu. Mungkin gitu ya gambar-gambar. Segitunya banget gitu ya. Jadi kalau dibilang, kalau misalkan saya tanya gejalanya, itu sebetulnya gimana dong? Bisa nggak sih? Kalau kita berbicara gejala, sahabat saya sudah ada yang ketawa-ketawa. Jadi kok gejala kan malu saya mau dibicarakan ya. Jadi gini, kalau kita bicara gejala, ya secara otomatis pada waktu kita mau BAB, itu rasa sakit sembelit. Jadi kita mau buang tapi tidak bisa keluar. Kemudian rasa mulesnya itu ada terus. Kita merasa keluar tapi kok belum selesai, belum tuntas. Kadang-kadang ya mohon maaf, sampai terasa ganjel di anusnya itu ada. Karena apa? Mau dikeluarkan sudah maksimal tenaga habis, baru dia mau nongol. Tapi tenaga sudah habis, sudah capek. Ya nggak jadi. Apalagi dibayangkan, Mbak. Kalau sekarang mungkin umumnya WC duduk ya. Ternyata ini WC jongkok. Saya mau bayangkan gini, Mbak. Berat badannya 100 kg. WC-nya jongkok. Dia mengalami konstipasi. Apa? Tahan satu jam jongkok. Satu jam jongkok loh. Nggak tahan. Paling dia cuma berapa menit jongkok. Nah, karena tekan tenaganya kuat, udara kamar mandinya pengap, panas, berkeringat. Sudah capek dia. Sudah habis tenaganya, baru mencengol muntuk-muntuk mau keluarnya, sudah selesai. Merasa ganjel dia di situ ya. Benar nggak lega betul. Nggak lega. Apalagi kalau mungkin di toiletnya, toilet umum yang biasanya kan ukurannya nggak terlalu gede, kan? Nggak terlalu gede. Ya, itu. Yang gejala yang umum yang dirasakan oleh sahabat sehat. Jadi, keluar tapi nggak tuntas. Rasa mulusnya masih ada. Selesai itu, pingin lagi BAB. Nanti sudah selesai, pingin lagi BAB. Itu yang kadang-kadang dirasakan oleh sahabat sehat. Iya, iya. Oke, gitu ya. Tapi saya yakin kalau Anda, kayaknya ini penyakit udah umum ya? Ya, gangguan pencernaan lah ya gitu ya, dok ya. Umum banget. Jadi, mungkin sudah banyak yang mengalami juga, gitu kan? Cuman yang takutnya nanti kalau ini menjadi permasalahan yang serius, gitu. Saya nggak tahu. Saya beneran belum tahu apakah nanti sembelit ini kemudian dia bisa memberikan dampak yang lebih buruk lagi terhadap kesehatan, ya? Maksudnya, kalau saya sih ya cetek aja gitu dok, mikirnya yaudah sembelit itu hanya sekedar susah BAB. Dan ketika, apa namanya, susah BAB itu berarti hanya karena dia kurang cairan dan kurang serat seperti yang dokter bilang tadi. Cuman, kalau itu serat sudah teratasi, kemudian cairannya juga sudah tercukupi, apakah sesederhana itu kemudian yang namanya sembelit itu bisa teratasi? Atau justru mungkin perlu tindakan yang lebih serius lagi ketika misalkan sembelit itu kemudian mengakibatkan gangguan-gangguan yang lain pada pencernaan. Nah, itu nanti yang kita mau bahas lebih detail lagi, gitu ya. Kalau misalkan Anda punya pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Jangan takut, jangan malu, jangan tunda, ya. Langsung aja dikirimkan pertanyaannya 0811 1922 333 atau tulis di kolom komentar akun Facebook aku dan jamu tetes Indonesia yang sudah bergabung kembali. Terima kasih. Ini ada siapa lagi ya? Saya menyapa ada Aki-Aki Rerempo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dr. Budi sama Mbak Dias Tuti. Wah, ini baru lagi nama saya. Gimana kabarnya pada sehat, kan? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kalau pada sehat, salam buat semuanya, ya. Salam sehat dari Aki-Aki Rerempo, oke. Terus juga ada Bunin Anggun. Assalamualaikum. Sama sore Mbak Dias Pak Dr. Budi. Waalaikumsalam. Salam sehat biomoringa, lagi nyimak aja. Oke, terima kasih, Bunin Anggun. Terima kasih. Terus juga ada Ibu Melati-Melati. Alam kainamu, ya. Dari Pare-Pare, terima kasih sudah bergabung. Oke, kalau gitu. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari-hari ini. Sembelit bikin hari terasa sulit. Ya, memang iya, ya. Sulit? Sulit banget. Mau kemana-mana sulit? Iya, ganjel. Nggak ada yang ganjel, nggak enak. Yaudah. Nanti kita lanjutin lagi ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Talks Indonesia Sehat Bio Moringa. Sahabat sehat, pohon moringa termasuk pohon yang paling banyak gunanya bagi manusia. Dari akar sampai ujung daun, semua bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Moringa juga memiliki daun yang banyak kegunaannya. Daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai makanan alternatif pada kasus malnutrisi, karena mengandung protein, lemak, karbohidrat, berbagai mineral, vitamin, dan asam amino. Bahkan daun kelor juga mengandung senyawa fitosterol yang berfungsi meningkatkan dan memperlancar produksi asi. Selain daun sirsak dan kulit manggis, keberadaan daun kelor yang luar biasa ini makin melengkapi khasiat dari Bio Moringa. Herbal Flash bersembahan Bio Moringa, rahasia tubuh sehat dan stamina prima. Bio Moringa, jamu tetes jaman now. Produksi Unimex Power. Baca aturan paket.